Pendidikan jarak jauh atau PJJ di sekolah di tengah angka penyebaran COVID-19 masih terus berlangsung. Pemerintah bersama TNI Polri terus memasifkan vaksinasi bagi anak usia 6 hingga 11 tahun. Kapolesta Sidoarjo Komisaris Besar Kusumo Wahyu Bintoro pada Jumat meninjau pelaksanaan vaksinasi anak di Anugrah School Bunturan Sidoarjo sebanyak 300 dosis jenis Sinovac. Yang pertama hari ini kita mengadakan kegiatan vaksinasi khusus untuk anak-anak di Anugrah School. Tentunya vaksinasi untuk anak-anak ini juga adalah agar anak-anak bisa meningkat imunnya, kemudian nanti bisa apabila terpapar COVID-19 bisa segera disembuhkan. Kemudian kita ketahui bersama bahwasannya sekarang di Kabupaten Sidoarjo juga yang terpapar daripada COVID-19 ini jumlahnya juga meningkat secara signifikan. Sekarang sampai dengan di angka 1.600 setia. Kaitannya dengan itu sama-sama untuk kita bagaimana kita bisa setiap kali kegiatan ini untuk mematuhi protokol kesehatan yang ada. Ikuti aturannya sesuai dengan ketentuan yang ada. Demikian juga dengan kegiatan belajar mengajar sekolah tetap muka secara langsung. Ikuti aturan ataupun protokol yang ada. Apabila ada siswanya yang terpapar daripada COVID-19, silakan untuk sekolah bisa mengadakan kegiatan untuk sekolah diliputkan terlebih dahulu sambil dilakukan pemeriksaan terhadap siswa-siswa yang lain. Ini kita laksanakan untuk bisa sama-sama bahwasannya kegiatan belajar mengajar ini tidak terganggu, tetapi juga siswanya bisa sehat semuanya. Sepertinya mengharapkan kita semua. Kepala Sekolah Andukra School Retno Wulandari mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Polnestasi Dohajo yang telah memberikan fasilitas vaksinasi untuk anak didiknya. Diharapkan, dengan vaksinasi kali ini, pembelajaran tetap muka segera berlangsung. Saya sangat berterima kasih sekali bahwa vaksinasi kedua ini kami juga disupport oleh Polnestasi, dimana orang-orang juga antusias sekali apalagi sekarang kondisi seperti ini. Jadi orang-orang juga sangat senang sekali ketika ada vaksin dosis keduanya segera dilakukan. Kok PTM di sini dilakukan secara PJJ atau kemudian apa, hybrid atau seperti apa itu? Untuk sampai saat ini kami masih PJJ, jadi belum ada sama sekali. Nanti kalau misalnya sudah ada vaksin kedua dan keadaan sudah kondusif, kami sudah melakukan hybrid dan kami sudah simulasi hybrid. Harapannya bagaimana setelah disuduk vaksin ini? Ya harapannya semoga anak-anak Indonesia, semuanya khususnya anak-anak Sudorjo dan khusus sekali Andukra School bisa sehat, bisa melakukan sekolah PTM ya. Karena anak-anak sudah capek untuk PJJ. Vaksin kali ini sudah 100%? Dengan adanya vaksin yang kedua ini sudah 100%. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.